Assalamualaikum, teman-teman, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Ini ada pertanyaan lagi nih, barangkali berguna bagi kita semua. Ini pertanyaan teman kita dari Jawa Timur, dari Sulawesi ya. Jadi ceritanya begini, rekan-rekan. Si mbak ini berteman dengan seseorang di Facebook. Untuk berteman dengan anak muda. Nah, karena foto profil anak muda ini ganteng, si mbak ini tertarik. Memang umur berbeda lebih tua si mbak ini. Akhirnya mereka mencari hubungan, komunikasi, sampailah tukar-menukar WA, lalu akhirnya pacaran. Tapi tidak pernah ketemu. Nah, suatu hari, si pemuda ini minta foto. Foto, bahkan video dalam keadaan pakaian kurang pantas lah gitu ya. Nah, karena mungkin si mbaknya ini sudah mulai sayang, jadi dikasihlah foto dan video tadi. Nah, lalu beberapa minggu kemudian si pemuda ini minta uang. Minta uang alasan orang tuanya sakit. Si mbak ini karena uang yang diminta lumayan, artinya tidak mampulah si mbak ini memberikannya. Si pemuda hanya mengancam. Mengancam akan mengupload foto tadi, menyebarkan foto video tadi ke Facebook atau ke internet supaya membuat si mbak malu, si mbak ini jadi bingung. Mau dikasih uang-uang gak ada, lalu kalau misalnya gak dituruti nanti takut disebarkan foto video tadi. Nah, jadi apa hukumnya bang katanya? Jadi begini, kita langsung aja supaya, tapi intinya gini rekan-rekan. Untuk pelajaran bagi kita juga bahwa hati-hati bermain Facebook. Jangan terlalu percaya dengan orang-orang di Facebook. Foto profil itu bisa berbeda dengan orangnya ya. Nah, jadi kita langsung saja ke pasalnya rekan-rekan. Pasal ini, jadi pemerasan dan pengancaman ini diatur di pasal 369 KUHP. Berbunyi begini. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melalui hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan. Atau dengan ancaman akan membawa rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya. Atau sebagian kepunyaan orang itu. Atau orang lain, atau supaya membuat hutang. Atau pengambusan hutang dihantar dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu, karena ini sudah masuk ke undang-undang ITE. Jadi, kita masuk ke undang-undang yang khususnya rekan-rekan. Di dalam pasal 27 ayat 4 undang-undang ITE, bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Ini, jadi kalau kejadian seperti tadi, ancamannya pasal 27 ayat 4 undang-undang ITE dengan ancaman pemerasan dan atau pengancaman. Nah, ancaman pidana-nya diatur di dalam pasal 45, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Itu dia rekan-rekan. Jadi, kalau ada orang mengancam rekan-rekan dengan ancaman akan di-upload foto atau videonya, kalau tidak dikasih uang, memerasan laporkan dia ke polisi dengan pasal 27 ayat 4 undang-undang ITE. Oke, ancamannya 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Begitu rekan-rekan. Nah, baik. Kemudian yang paling utama rekan-rekan, hati-hati bermain Facebook. Seperti mbak tadi, dia nggak pernah ketemu sama si pemuda. Dan si pemuda katanya nggak mau, pernah nggak mau video call, nggak mau. Jadi nggak tahu bentuk bukanya seperti apa. Yang ada hanya foto profil yang ganteng, yang mempesona. Gitu rekan-rekan. Nah, bagi kita juga yang ingin berbuat jahat seperti pemuda tadi, hati-hati ada pasal yang mengancam Anda ini, ancamannya cukup berat. 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Mudah-mudahan ini perempuan, nampak wawasan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di komen dan di WA seperti biasa rekan-rekan. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.